Hai semuanya, selamat datang di Youtube channel aku Buat kalian yang belum subscribe Kalian bisa subscribe sekarang juga Biar gak ketinggalan info terupdate dari aku So I enjoy the video Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi di Youtube channel aku Kali ini aku mau review sama kalian tentang produk-produk deodoran Kenapa aku bahas? Karena aku ini, aku merasa kayak lumayan expert untuk deodoran Karena aku adalah orang yang pemilih Untuk memilih deodoran Kenapa aku pemilih banget nih untuk deodoran? Karena yang pertama, aku ini adalah orang yang menderita Hyperhidrosis, dimana di daerah telapak tangan Dan telapak kaki aku ini Mempunyai Apa ya? Mempunyai lebih banyak Kelenjar keringatnya atau lebih besar Kelenjar keringatnya dibanding dengan orang-orang yang normal Dan juga aku adalah orang yang sangat sensitif Untuk menerima wangi yang sangat menyengat Maksudnya kalau misalkan aku ngerasa kayak Deodorannya tuh beberapa deodoran Karena banyak banget yang mereka mengeluarkan Wangi yang sangat menyengat Ujung-ujungnya jadi kayak pusing di kepala Makanya aku gak suka Jadi deodoran yang aku rekomendasikan ini adalah Menurut aku adalah yang terbaik Karena aku pakai sudah lama selama ini gitu loh Oke aku mulai yang pertama Deodorannya aku mau kasih tau sama kalian Ini produknya dari Dove Ini semuanya aku suka banget variannya Ini yang aku punya dari Ini yang aku punya Untuk yang cucumber dan green tea scent Ini aku suka banget Karena Itu wangi tidak menyengat Dan juga Untuk ketahanannya sih sebenarnya gak terlalu tahan lama Untuk di kulit aku Maksudnya untuk di ketiak aku Karena ya itu dia aku kan hyperhidrosis Ini kan bentuknya cair ya Ini bentuknya cair Jadi dia memang Gak enaknya tuh Karena kalian kayak harus Kayak kalian harus Sabar dulu untuk pakai baju Setelah kalian pakai deodoran ini Ini kalian produknya bisa didapetin dimana aja Di Indomart, di Alphamart, dimanapun Ini produk dari si Dove ini Variannya banyak banget Terutama yang Warna pink Itu yang powder apa gitu Aku suka banget Sesuka itu Karena wangi itu kayak wangi anak bayi gitu loh Wangi bedak-bedak anak bayi Yang dimana gak bikin pusing ke kepala Tapi ya kekurangannya dari produk ini Adalah dia tidak bisa untuk Membuat kayak cepat kering di ketiak Karena harus menunggu dulu Sampai produknya ini kering Baru kalian pakai baju Ya sebenarnya bisa-bisa aja Kalian langsung pakai baju Jadi ujung-ujungnya kayak nempel juga Di baju seperti itu Produk kedua yang aku mau kasih tau sama kalian Ini produknya dari Dove juga Ini aku suka banget Ini yang aku punya Dari powder soft Ini bener Yang tadi kalo misalkan warna pink Juga sama Ini dari powder soft juga Ini sama Sebenernya produknya sama Dengan draft yang roll on Ini sama-sama 48 jam Untuk menahan Anti perspiranya Sama Terus juga dia Seper 4 Mausturizing cream Sama Cuman bedanya Ini adalah bentuknya spray Jadi kalian bisa cek dulu Lalu kalian semprot Ini sensasinya di tangan Langsung kering Secepat itu keringnya Dan juga Menimbulkan sensasi dingin di ketiaknya Ini enak banget produknya Cuman kalo misalkan Tanya wanginya itu Dia agak lebih menyengat Dibandingkan dengan produk roll on Itu aja sebenernya Tapi overall ini Aku suka banget Dengan kedua produk ini Makanya dari dulu Aku punya produk ini Dari dulu ya Aku tuh kayak selalu Beli roll on tuh Kayak yang random gitu loh Dari produk satu Produk yang lain gitu loh Tapi gak pernah Secinta ini Dengan produk-produk Yang aku punya Makanya dari dulu Aku kayak udah Alhasil setelah Aku menemukan produk ini Aku udah gak pernah lagi Untuk ganti-ganti produk yang lain Kayaknya Nasa kayak Ya udah deh Udah terdebes aja gitu loh Produk selanjutnya Yang aku punya adalah Dari MBK Ini adalah produk yang legend banget Dimana kalo misalkan Kalian punya permasalahan Dengan bau badan Ataupun dengan Apa ya Dengan bau badan Kalian bisa pake ini Agak gengges Karena Dia ini Bentuknya tabur Dan dimana Orang-orang tertentu Kan misalkan Aku juga nih Salah satunya Aku lagi Aku lagi Jadi kalo misalkan Pake si MBK ini Bentuknya tabur kan Terus ditaruh di ketiak Ujung-ujungnya tuh Kayak bikin Bikin apa Bikin bersin-bersin Karena beberapa orang kan Ada yang tidak bisa menerima Hidungnya tuh sensitif banget Sama yang namanya debu-debu gitu loh Ya jadi itu aja Cuman Si MBK ini Bagusnya tuh kenapa Dia mengeluarkan juga produknya Roll on Produknya juga gak mahal Sekitar 11 ribuan Cuman kalo misalkan Kalian cari di Alphamart atau Minimart Kayaknya gak ada Belum nemu Untuknya si MBK Ataupun Guardian Ya aku coba nyari Di Guardian di Bali Ataupun Senturi Itu aku gak nemu Katanya sih Bisa didapetin disitu Cuman di Bali Aku belum bisa Menemukannya Kalo misalkan Lebih Gampang ya cari online aja Nanti linknya gampang deh Semua aku nanti Taruh di deskripsi aja ya Oke produk selanjutnya Yang aku punya ini Adalah produk yang Menurut aku Dia tuh the best of the best Yang aku punya Ini dari Mincum Ini aku Ya ampun Telat banget Kayak baru kemana aja Gitu loh Karena Selama ini Aku ada pekerjaan Misalkan aku lagi ke Melbourne Terus aku tuh Kayak gak pernah Beli produk ini Nah suatu waktu Aku lagi kayak Sama temen aku Terus temen aku Kayak nyaranin Nih pake ini deh Ini ada Enak banget Dia bilang kayak gitu Aku tanya Kenapa bagusnya Gitu loh Karena dia kan pake kerudung nih Terus Dia bilang sering pake Baju satin Nah ternyata Dengan dia menggunakan Baju satin Itu Mengeluarkan Keringat yang Agak lumayan berlebih Dibandingin dengan Jenis bahan yang lain Nah ketika dia menggunakan Si produk ini Dia ngerasa Kalau misalkan Di daerah ketiaknya Dia itu Tidak bermasalah Ketika dia pake satin Nah aku langsung mikir Nah gimana dengan aku Yang orang hyperhidrosis Menggunakan produk ini Setelah aku beli Ternyata Pas aku pake Ini sih Bener-bener produk ini Juara banget Karena dia bisa Untuk orang-orang Yang seperti aku Mungkin hyperhidrosis Bisa menjadi Salah satu Produk ter-favoritnya Karena dia bisa Untuk Bukan menyembuhkan Untuk mengurangi Kadar keringatnya Ketika menggunakan produk ini Ini tidak bisa Menyembuhkan Hyperhidrosisnya Tidak Hanya untuk membantu Mengurangi Pada saat pemakaian Si roll on ini Produk ini Aku beli di Australia Harganya 5 dolar Tapi Aku iseng online Ternyata di online Di Indonesia pun juga ada Produknya sih Sebenernya gak Plok sama kayak gini Tapi produknya itu Ini dibedakan Ada yang untuk perempuan Dan juga ada yang Untuk laki-laki Jadi menurut aku Ini adalah solusi Untuk kalian yang punya Permasalahan seperti aku Keringat berlebih Nah pakelah Si mincum yang ini Aku sangat merekomendasikan Sama kalian Karena ini bener-bener Produknya sebagus itu Untuk produk yang lain Gimana hasilnya Aku setelah menggunakan Produk yang lain Berkeringat Tetap berkeringat Jadi tidak bisa Mengurangi Kadar keringat aku Yang sangat berlebih Nah ketika aku Menggunakan si mincum ini Tulisannya 48 jam Semua produk juga sama Tapi ujung-ujungnya juga Gak nyampe 48 jam 6 jam Ataupun 4 jam Juga sudah bisa Membasahi Ketiak ini Tapi dengan menggunakan Si mincum ini Aku merasa Lebih lama Dibandingkan dengan produk yang lain Bisa sampai 8 jam lebih Ini produknya Sebenarnya sama dengan Duff Dia bentuknya juga cair Dan tidak bisa Langsung Langsung Kering di kulit Gak bisa Jadi harus ditunggu Jadi bentuknya cair Kayak gini Harus ditunggu dulu Produknya biar Mengerin dulu di tubuh Nah nanti itu Kalau misalkan Kalian sudah Ngerasa kayak basah Di ketiak itu Nanti itu ada tuh Kayak menghasilkan Kayak sedikit Kayak Apa ya Kayak tawas Tawas yang udah Bentuknya kayak pasir Apakah keganggu aku Dengan kayak Hasil akhirnya gitu Ini sama sekat Tidak mengganggu Karena Ya karena dia bisa Mengurangi kadar keringat aku Jadi gitu aja Jadi ini aja Yang aku mau sampaikan Sama kalian Semoga videonya bermanfaat Menurut aku sih Yaudah ini aja Langsung beli deh Beneran deh Karena produknya bagus Bagus gitu Jadi yaudah ini aja Yang bisa aku sampe sama kalian Dan jangan lupa Kalau misalkan kalian Pengen tau Untuk produk ini Belinya dimana Kalian bisa cek deskripsinya Jadi jangan lupa Untuk selalu jaga kesehatan kalian Biar kita bisa ketemu lagi Di lain kesempatan Oke Bye See you next video Bye 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 Bye